Intro Tim Nasional U23 mengelar laga uji cowok perdana dalam persiapan menghadapi babak kualifikasi Piala FC U23 di Vietnam. Bertempat di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Garuda Muda, besutan pelatih Indra Syafri menghadapi tim promosi Liga 1 yaitu Semen Padang. Pelatih Indra Syafri ingin melihat pemain yang cocok untuk mengisi kerangka Tim Nasional U23 dalam laga uji coba kali ini. Indra ingin melihat permainan kemampuan pemain dalam menerapkan strategi permainan yang diberikan dalam sesi latihan selama pelatnas. Indra Syafri juga menurunkan Sadir Ramdhani yang baru bergabung dengan Tim Nas U23 di pertengahan babak kedua. Sadir baru bergabung dengan Tim Nas Senin lalu usai membela klubnya Pang FA Malaysia. Dari hasil uji coba pertama melawan Semen Padang yang berakhir 2-2, Indra Syafri mengatakan dirinya telah mengantongi 23 nama pemain yang akan dibawanya ke Vietnam menghadapi kualifikasi Piala FC nanti. Saya harus sehari dua hari ini harus daftarkan KPSC para pemain 23 pemain yang harus berangkat. Tadi siang saya sudah rekap 22 pemain. Tadi saya memastikan lagi satu pemain lagi siapa yang akan kita rekrut ke anak. Uji coba yang berkesudahan dengan hasil imbang ini mendapat apresiasi dari pelatih Semen Padang yaitu Syafrianto Rusli. Menurut Rusli, pola permainan dan kecepatan para penggawa Tim Nas U23 sangatlah baik. Saya rasa Indra Syafri tentu lebih tahu tentang itu ya. Tapi cuma merobah-robah dari ramah bermain, dari habis main, dari asosiatif dia bisa direk, itu mungkin saya lihat. Kalau dia bisa itu mungkin lawan akan lebih kewalahan, tarik-tarik satu daerah nanti baru. Dia cepat bagus-bagus semua, mereka bagus-bagus semua. Artinya pemain muda lah ya, artinya punya tenaga, kecepatan, banyak pemain-pemain saya yang dalam duel-duel rebutan dia sering menang. Garuda Muda selanjutnya akan bertolak kembali 15 Maret mendatang. Guna melakukan pemusatan latihan setelah terbentuknya tim inti. Indra akan kembali memberikan uji coba kepada Tim Nas U23 melawan Bali United.